Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi lagi-lagi berjumpa bersama saya Arief Ang ini banyak yang bilang katanya virus kuning gini lah, gini, gitulah bagi saya itu sekarang virus kuning no problem teman karena ini virus kuning lagi bener-bener yang menjalar banget gak semua di tanaman cabai saya aja banyak sekali cabai disini yang lagi musim virus kuning atau gemini seperti ini bagi saya gak masalah kalau dia tetap berbuah itu kalau kita, kalau bagi saya pribadi malah sayang kalau dicabut coba kalau kita lihat, biar bener kuning buahnya tetap bagus, ya kan bahkan kemarin yang siap bekasnya ini udah habis nih udah berbuah lebat lah, cukup lebat gak ini, ini juga malah ini tanaman baru saja mulai berbuah, karena ini sudah hujan, sudah mulai tinggi banget karena kan ini dulu dari bekas ini kan waktu bangsa itu dengan tomat ini udah mulai ibaratnya tumbuh dengan ini teman lumayan bagus lah karena ini udah tomatnya udah habis ya kan banyak yang menyarankan kalau daun kuning seperti ini kalau udah tuh video entah dimana pakai obat ini, itu, ini, itu kadang itu obat ini gak ada obatnya kalau virus kuning seperti ini teman yang tanya juga banyak seperti itu jadi virus kuning itu ada yang bilang dicabut itu jangan ada banyak sekali yang bilang dicabut oke kalau teman-teman lagi menanam cabai cabainya lagi tersekerang virus kuning seperti ini contoh milik saya terus teman-teman cabut semuanya apakah teman-teman untung kan malah rugi ya kan jadi biarin aja teman selama dia masih bisa berbuah itu akan menguntungkan kita teman daripada kita cabut kita tanam ulang belum tentu kita tanam ulang hasilnya akan lebih baik daripada yang kita cabut malah justru dia kita akan menunggu lebih lama dan lebih bangkrut kalau seperti itu tuh biarpun kuning tuh udah mulai ada yang ber yang mengetang yang merah ini udah ada ini teman nah ini memang pertubuhannya lagi belum sempurna karena ini bener-bener baru saja saya ini tomatnya ini ada yang masih satu ini belum cabut ini kan lagi ini tebang sari dengan tomat seperti itu jadi tebangnya udah habis ini alhamdulillah tebangnya dapat hasil harga yang bagus lah seperti itu dan ini kemarin udah saya semrok dengan Pegasus ini udah mulai daunnya udah mulai bagus lagi karena kemarin yang keriting kan teman kita lihat disini teman ini yang ada yang bahkan biarpun ada yang bilang keriting dan lain sebagainya atau yang hijau kuning atau Pegasus maksudnya capi kuning gemini tetap ada yang hijau dalam setiap kita tanam seperti ini yang normal lah seperti ini ini normal nih normal nih alhamdulillah kalau saya daripada kena layu itu kan layu fusarium atau busuk batang dan lain sebagainya mending terkena kuning seperti ini gak apa-apa teman kalau bagi saya untuk saat ini yang penting cabainya hidup dan berbuah seperti itu disini tuh ada yang beberapa yang udah terkena kuning disana kalau memang terkena penyakit kuning untuk yang cabai-cabai keriting itu malah itu kayaknya kurang bagus kalau yang jenis keriting cabainya kalau jenis cabai red seperti ini biarpun kena kuning tetap dia berbuah seperti itu ini kan syaratnya mereknya salah jadi ya lumayan tinggi lah ya seperti itu makanya saya kasih ini pemancang ini tali bel seperti itu saya upload foto video itu apa adanya kuning saya upload subur saya upload terkena hama pun saya upload karena ya memang fakta di lapangan itu tidak sesempurna mungkin seperti itu kadangkan orang ter gear dengan konten-konten pertanyaan yang begitu subur yang bla 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 tidak tahu ada arah belam pertan itu ada resiko ya pasti ada seperti itu jadi ya supaya tidak blank gitu aja kalau saya itu seri-serinya apa adanya ini bahkan ini ada yang subur seperti ini ini layu teman ini kalau musim hujan teman saya itu di pegunungan ini khususnya di Wono Sobo ini teman setiap malam hujan terus banyak hujannya ini terbanyakan seperti ini kalau hujan malam itu fatal banget nah ini yang normal kita lihat yang normal tetap bagus teman kalau kita bandingkan seperti itu kalau yang normal biarpun apa namanya sebelahnya ada yang kuning seperti ini ini ya tetap ada yang normal seperti itu ini kuning ini normal juga ini seperti itu teman ya teman-teman sering-sering pada saya jadi kita membuat seperti ini ya buat sering-sering mungkin di suatu daerah dari tempat sama terkena seperti ini dalam suatu ibaratnya suhu iklim antara dataran tinggi dataran rendah berbeda seperti itu jadi pertumbuhan suatu tanaman itu juga berpengaruh teman-teman antara daerah dataran rendah sama dararan tinggi seperti itu teman-teman kalau di dararan tinggi seperti ini cepat banget tumbuh lah ya karena ya memang lalu di dararan tinggi lebih subur lah tanahnya terus ya faktornya ya curah hujan terlalu tinggi seperti itu juga kelembaban juga cukup tinggi kalau saya sih kalau tanaman cabaret seperti ini alhamdulillah banget teman-teman maksudnya untuk terkena pateknya itu nggak terlalu yang separah banget seperti itu jadi kita yang penting itu kalau patek kita yang terus telaten lah telaten dalam menyemprot atau perawatan tanaman ini seperti itu tersebut saya ada yang orang hujan setelah malam hujan paginya sering ada yang semprot seperti itu biarpun semprot pakai air biasa katanya sih untuk ya kalau saya sih belum pernah teman-teman saya seperti itu untuk mengurangi terjadinya patek dan penyakit yang lainnya karena air hujannya itu teman-teman ibaratnya sekarang kan baru saya semprot ntar malam hujan besoknya semprot lagi sering semprot pakai air biasa teman-teman seperti itu ya itu kan cuma ini ibaratnya suatu perawatan pada setiap petani jadi setiap petani kan punya perawatan masing-masing jadi kita harus berdaya kayak orang sini ya bang harga ya kan seperti itu kadang kan ada efek bagus ya kan seperti itu ada efek bagusnya kadang nih ini tempatnya masih teman tapi ini ya tanamannya tetap ada yang kuning-kuning layu seperti ini ini saya yang untuk bagian tengahnya tadi udah saya tanami ulang nanti saya akan kasih tau seperti itu nah ini teman-teman lihat sendiri disini kan hidup maksudnya tumbuh biasa disini tumbuh biasa tapi teman-teman lihat di bagian sininya ini ini saya udah tanam ulang kemarin waktu ada tumbatnya tumbatnya kan lebih bagus itu tumbuhnya ini mati ini banyak yang mati busuk batang yang pasti ini matinya ini udah kemarin udah saya ini sebelum saya tanam udah saya kocor dulu dengan asam humat silika karbon dan itu ada anfus lah atau supaya lebih matang lagi tanahnya seperti itu tapi ini kan udah saya biarin berapa hari seperti baru saya tanam lagi teman-teman tapi lumayan lah biarpun cabainya seperti ini tomatnya udah menutup lah kemarin karena tomat harganya lagi alhamdulillah bagus banget lah harganya kalau lagi lagi naik down untuk tahun ini untuk tomatnya ini saya sampai sana ini kan ada yang kecil nggak ada itu kan teman-teman itu udah saya sulami semuanya ada yang mati ada yang lain sebagainya yang malah yang disana ada yang tubuh yang bagus-bagusnya juga mati nah di sebelah sini ada yang disini kemarin tumbuhannya bagus banget mati ada 2-3 tanaman tapi temannya juga masih seperti itu jadi ini aja teman-teman tentang terkena virus kuning itu no way oke saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses para petani Indonesia